Pembahasan tentang kiyata fikriya itu sebenarnya adalah pembahasan ketika Islam sebagai ideologi yang diemban oleh umat jadi Islam sebagai ideologi yang diemban oleh umat dimana umat yang memban ideologi itu kemudian wujudkan ideologinya dalam bentuk peradaban ya jadi kalau kita bicara sekarang saya tanya, antum saya tanya apakah hari ini peradaban Islam itu ada atau tidak ada dalam kehidupan kita? ada atau tidak ada? tidak ada kalau ada mungkin hanya bagian-bagian tertentu tapi secara umum karena makna dari hadara itu apa sih? hadara itu kan majmu'atil mafahim anil hayah kumpulan konsep tentang kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan ya kan? politik luar negeri ada tidak hari ini? diterapkan dengan kehidupan kita? tidak ada tidak ada berarti apa? peradaban Islam dalam bentuk yang dimaksudkan tadi sebagai majmu'atil mafahim anil khayyat tidak ada tapi bukan berarti sebagai sebuah gagasan peradaban Islam tadi tidak ada hanya saja gagasan ini tidak diwujudkan dalam bentuk kehidupan karena umat Islam hari ini mereka tidak menerapkan ekonomi, politik, sosial, pendidikan, budaya termasuk politik luar negeri Islam ya kan? nah kapan umat Islam itu akan mewujudkan peradabannya atau kapan peradaban Islam itu eksis di tengah kehidupan kita ketika Islam itu memimpin kapan Islam memimpin? pada saat kiada fikrian ya kepemimpinan berfikir tadi itu ya yaitu Islam tadi itu diterapkan di tengah kehidupan kita hari ini yang menjadiki ada fikriya itu apa? roksu malia ya yang menjadiki ada fikriya itu adalah ilmania fasruddin anil khaya yang menjadiki ada fikriya itu apa? madia syuyuhia istirogia kan begitu ya kan? Islam tidak Islam tidak karena Islam tidak ada negara yang mengembang tidak ada sistem maka hari ini peradaban Islam tidak tampak di tengah kehidupan kita nah disitulah pembahasan tentang kiada fikriya faham ya? nah jadi pembahasan jadi karena itu antum harus bisa membedakan koida fikriya dengan kiada fikriya itu beda koida itu kaitannya dengan akidah sebagai mindset faham? akidah sebagai mindset akidah sebagai apa namanya cara berpikir kita itu berarti akidah menjadi koida fikriya atau akidah menjadi mindset ya tapi ketika kita bicara tentang kiada fikriya itu berarti bicara tentang Islam memimpin sebuah peradaban Islam diterapkan dalam konteks kehidupan sebagai sebuah peradaban disitu berarti Islam menjadi kiada fikriya ya? faham? ini nah karena itu bicara tentang kiada fikriya di dalam Islam itu membutuhkan negara sebagaimana ketika kita bicara tentang mewujudkan peradaban Islam membutuhkan negara karena tidak mungkin ada Islam diterapkan dalam sebuah peradaban tanpa negara tidak mungkin iya kan? hari ini saudara sekalian meskipun kitab itu sudah begitu luar biasa banyaknya khasana pemikiran Islam itu luar biasa boleh kita katakan tidak ada yang berkurang khasana itu pertanyaannya kenapa peradaban Islam tidak wujud? bukan karena khasana intelektualnya tidak ada tetapi karena tidak ada negara yang menerapkan khasana intelektual tadi betul gak? itulah mengapa Islam hari ini belum menjadi kiada fikriah itu nah itu bedanya antara kiada fikriah dengan koida fikriah nah itu sebetulnya kita paham nah kemudian ketika kita bicara Islam sebagai kiada fikriah dan Islam itu membutuhkan negara maka disitu saya takim membahas ya tentang bagaimana peran negara menurut Islam menurut kapitalis menurut sosialis iya kan? gitu nah termasuk diantaranya kritik beliau untuk menunjukkan kenapa kritik itu dilakukan agar nah ini kalau anda pernah membaca tulisan saya tentang konsep oksidentalisme pernah membaca? pernah membaca tulisan oksidentalisme saya mengikuti anak menurut maaf belum masya Allah miskin ya kan? saudara-saudara sekalian saya ingin cerita sedikit tentang oksidentalisme tentang orientalisme jadi begini umat islam itu memiliki khasana intelektual yang tadi kokoh akidahnya dibangun dengan reasoning yang begitu luar biasa peradabannya juga begitu makanya dari awal saya tadi menjelaskan bahwa untuk menilai sebuah peradaban termasuk ideologi dalam hal ini kiada fikriya itu apakah dia soheh ataukah tidak ukurannya adalah tiga yang pertama apakah kiada fikriya ideologi atau akidah tadi itu dibangun jadi yang kedua apakah dia muafakah li fitratil insan ataukah tidak dan yang ketiga tatmainul kulub menenteramkan hati ataukah tidak nah ini itu yang menjadi ukuran nah ada banyak kiada fikriya ada banyak ideologi ada banyak peradaban yang berdiri tetapi dia tidak mabinin ala akli tidak muafakah li fitratil insan dan tidak tatmainul kulub maka runtuhlah peradaban itu runtuhlah ideologi itu runtuhlah kiada fikriya itu contohnya apa ya seperti sosialisme komunisme runtuh ya ya nah ini bukti yang beliau kemukakan nah dari pembahasan tentang itu saya tak ingin mengatakan yang layak karena beliau ini berjuang untuk mengembalikan keyakinan umat kepada Islam jadi yang layak untuk memimpin kembali dunia itu bukan kapitalisme bukan sosialisme tetapi Islam apa buktinya itu nanti tiga alat okoronya yang pertama mabinin ala akli yang kedua muafiq alif fitratil insan dan yang ketiga tatmainul kulub karena tiga aspek itu yang menjadikan Islam sebagai kiada fikriya menjadikan Islam sebagai peradaban menjadikan Islam sebagai akidah itu sebagai satu-satunya yang sohay yang lain itu boleh menjadi pemikiran boleh menjadi peradaban boleh menjadi kiada fikriya tetapi tidak sohay yang lain itu bisa membangkitkan tetapi kebangkitannya tidak sohay barat bangkit dengan kapitalisme Rusia Uni Soviet China bangkit dengan sosialisme tapi pertanyaannya sohay atau tidak tidak Islam itu bukan hanya bangkit tetapi kebangkitannya adalah sohay ini yang dibahas oleh belia itu perbandingan mafda perbandingan pandangan hidup macam-macam itu endingnya itu untuk menumbuhkan keyakinan kita termasuk posisi negara dalam konteks peradaban tadi belia bandingkan masing-masing kapitalis seperti apa posisinya sosialis seperti apa posisinya Islam seperti apa intinya tidak ada negara di muka bumi ini yang seperti Islam kalau bahasa sederhananya begini ya MH itu pernah membuat perumpamaan Anda mungkin melihat komunis itu ngasih alat ya orang kasih modal orang dikasih sawah ya kan kalau kapitalis itu tidak ya dia memberi kebebasan untuk apa namanya bekerja perusaha nah terus beliau membuat gurauan tentang Indonesia ini gitu jadi Indonesia ini apa namanya dikasih tanah tidak ya kemudian dikasih kebebasan juga tidak tapi dipalahi terus ya nah gitu nah jadi saudara sekalian itu perbandingan Islam negaranya itu tidak seperti komunis Islam negaranya tidak seperti kapitalis terus gimana posisi seperti disepitkan dalam hadis Nabi ya pertama Rasulullah menyebutkan ya masing-masing kalian adalah pemimpin ya dan bertanggung jawab atas yang dipimpin dan imam kepala negara itu adalah rahim pengembala dan hanya dia yang bertanggung jawab terhadap kembalanya dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan Imam itu adalah junnah perisai dimana rakyat akan berperang di belakang dia dan apa namanya menjadikan imam tapi menjadi tameng menjadi perisai jadi Islam memposisikan negara dalam posisi yang lebih ketimbang kapitalis maupun sosialis kapitalis negara itu menjadi wasit ya jadi dia akan masuk ketika ada masalah ya maka yang muncul adalah kebebasan sosialis negara mengatur ya mengatur jadi semua diatur dengan apa dengan menggunakan jumlah quantity gitu kalau Islam negara mengatur tapi ngaturnya bukan dengan jumlah tapi dengan mekanisme gitu ya nah ini bedanya nah jadi dibahas disitu bagaimana posisi negara nah terus pembahasan berikutnya dalam Qiyada Fikriya itu saya tadi menjelaskan apakah ini ada buktinya kalau Islam itu menjadi sebuah peradaban menjadi sebuah negara pernah diterapkan jawabannya ada dan kemudian boleh tunjukkan ya ini jadi itu kesimpulan kalau kita baca secara umum pembahasan dalam Qiyada Fikriya selamat menikmati selamat menikmati